Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke semuanya teman-teman Selamat berjumpa kembali di tutorial kelas desain yaitu tutorial basic AutoCAD Oke di video kali ini kita akan membuat rencana kuda-kuda bata merah Ya di video sebelumnya kita sudah membuat rencana rimbalok Rencana slof dan yang lain sebagainya Oke langsung saja kita mulai pertama teman-teman tinggal kita lihat dulu layarnya apakah semua terbuka seperti oke kemudian ini kita copy ya ini kita copy Oke untuk dimensinya dan garis potongan ini saya buang ya ini saya hapus Oke kemudian beberapa ini ya teksnya juga kita buang Oke seperti ini ya ini dibuang semuanya ini juga nah kemudian ini kita jadikan blog ya kita blog seperti ini b-enter kita namakan referensi atau namanya dena referensi oke kemudian kita pick bebas disini ya kemudian ini di unblock saja kemudian oke maka ini sudah jadi blog nah sekarang kita akan tentukan dena kuda-kuda betonnya batangnya saya nah kita akan kasih simbol disini ya disini ada kuda-kudanya oke oke dan untuk seperti ini kemudian disini juga oke nah seperti ini kemudian di posisi ini juga oke ini adalah posisi-posisi kuda-kudanya kemudian kita arsir seperti ini kita arsirnya pakai select object ya bukan dengan cara di pick oke ini lagi apa namanya Oke nge-like teman-teman sekalian kita tunggu ya prosesnya ini terkunci gak bisa goyang oke ini ya masih berproses kita pilih select object oke oke saya klik ya ini juga pilih kemudian disini enter oke nah seperti ini nah ini adalah rencana kuda-kuda beton oke tuh dimensinya dimensinya juga bisa dijadikan blog ya tinggal oke ini sudah kemudian tinggal kita copy saja mau dikasih dimensi baik ini adalah dena rencana kuda-kudanya seperti itu kemudian ini kita kasih nama dena kuda-kuda oke nah seperti ini kemudian teman-teman bisa juga membuat apa namanya rangka atapnya ya dan tumba rangka atap teman-teman tinggal copy juga seperti ini kita akan sandingkan disini saja dekat-dekat ini ya oke nah kurang lebih seperti ini nah untuk membuat dena rangkanya tinggal ini kita copy saja ya ini saya copy ini saya copy dulu oke garisnya saya copy baik kemudian saya bawa ke sini oke nah setelah itu saya proyeksikan untuk rangkanya ya untuk yang ini dulu posisinya saya akan proyeksikan dari potongan oke yang paling tinggi bagian depan kita coba cek kita akan dekatkan ke potongannya ini kita move ke sebelah sini kurang lebih saya coba taruh disini ya sementara oke kemudian teman-teman bisa rotate dulu oke ini kita rotasi saja untuk proyeksinya nah dia posisinya seperti ini rotate dulu oke kurang lebih seperti ini ya baik nah sekarang saya buat sejajar dulu ya ini kita buat sejajar sebenarnya mudah cara menentukan nanti kita coba permain di proyeksinya oke ya nanti ini ya tinggal kita proyeksikan tanpa atasnya tanpa atasnya kurang lebih seperti ini rangkanya oke oke nah ini ya kemudian disini oke nah ini rencana rangka atap sampai disini sampai disini oke oke ini enggak deh nah seperti ini ya pencana rangka pencana rangka atapnya kemudian untuk yang ini tinggal di kita copy saja nanti gas ini kita akan potong dulu nah seperti ini kemudian untuk yang di depan proyeksikan juga XL Vertical sini ya oke ini bisa kita copy saja gas nya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke di rangkanya selamat menikmati ini sampai disini saya akan potong dulu sampai disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ayo kita akan coba coba copy potongannya ya ke sini Oke Baik Oke Nah Seperti ini ya rangkanya Oke Nah seperti ini Ini adalah rencana rangka atapnya Oke seperti itu Ini Pertama ini saya hidan dulu ya Oke Kayak gini Kemudian ini dijadikan group Oke Edit isolate and object isolation Ini bergeser Oke Nah seperti ini Oke ini adalah dena rangka atapnya Kemudian ini saya kembalikan ke posisinya semula Sini ya Like Ini rangka Oke Oke seperti itu ya Cara membuat dan narang ke atap dan kuda-kuda batanya Seperti itu Saya kira cukup sekian untuk video kita kali ini Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya Jika video ini bermanfaat Teman-teman boleh share atau dibagikan ke sosial media Oke saya kira cukup Assalamualaikum Wr Wb